Pendidikan abad 21 harus dapat membekali peserta didik dengan keterampilan belajar dan berinovasi. Keterampilan menggunakan dan memanfaatkan teknologi media informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Keterampilan-keterampilan inilah yang dinamakan dengan konsep kecakapan hidup abad 21. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan kecakapan hidup abad 21 adalah kemampuan literasi. Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM dirancang untuk mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau disebut numerasi. Asesmen literasi membaca bertujuan mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara dan warga dunia, agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sedangkan asesmen numerasi dilaksanakan untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada bagian konteks yang relevan. Komponen asesmen literasi membaca dan numerasi dapat dibagi berdasarkan konten, proses kognitif, dan konteks. Berdasarkan konten, asesmen literasi membaca menyajikan beragam teks informasi dan fiksi. Sementara asesmen numerasi menyajikan bilangan geometri dan pengukuran, data, dan ketidakpastian, dan aljabar. Berdasarkan proses kognitif dalam asesmen membaca, murid diuji kompetensinya dalam menemukan informasi, interpretasi, integrasi, evaluasi, dan refleksi. Sementara asesmen numerasi melibatkan konsep kemampuan untuk bernalar, untuk menyelesaikan masalah non-rutin. Berdasarkan konteks, asesmen literasi dan numerasi yang diujikan kepada murid mengangkat konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Ada beragam bentuk soal dalam AKM. Pilihan ganda, murid dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Pilihan ganda kompleks, murid boleh memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Menjodohkan, murid menjawab dengan menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Isian singkat, murid dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Urayan, murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Asesmen kompetensi minimum dilaksanakan berbasis komputer dengan dua jenis pelaksanaan AN, yaitu daring dan semi-daring, dan bersifat adaptif sehingga pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan murid. Jika murid dapat menjawab pertanyaan dengan benar, maka selanjutnya dapat diberikan soal yang lebih kompleks. Sebaliknya, jika menjawab salah, maka berikutnya adalah soal yang lebih sederhana. Serta AKM adalah seluruh satuan pendidikan, baik sekolah-mandrasah maupun satuan pendidikan kesetaraan. Tidak semua murid mengikuti asesmen karena peserta akan dikirim secara ancak. Setiap peserta asesmen kompetensi minimum mengeluarkan empat penyus tes. Yaitu, 1. Tes literasi membaca, 2. Tes numerasi, 3. Survei karakter, 4. Survei lingkungan belajar. Peserta mengerjakan asesmen selama dua hari untuk kejinjang SD atau MI atau paket A, 75 menit per sesi tes dan pengisian angket selama 20 menit. SMP atau MTS atau paket B atau SMA atau SMK atau MA atau paket C. Asesmen dilaksanakan selama 90 menit per sesi tes dan pengisian angket selama 30 menit. Hasil asesmen sekolah tidak ditunjukkan untuk individu atau murid. Hasil asesmen ditunjukkan untuk level sekolah dan daerah. Laporan ini digunakan untuk refleksi diri ke sekolah untuk perbaikan pembelajaran. Laporan juga tidak relevan untuk pemeringkatan sekolah. Buku-buku asesmen nasional dan asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi terbitan Irama Widya bisa dibeli di Toko Gramedia. Terima kasih telah menonton!